Shalom, sebentar lagi evangelis Bruce Sumendap dan pendeta David Panjaitan mencoba merangkumkan pelajaran sekolah sabat. Ini adalah salah satu pelayanan dari Uni Indonesia Kawasan Barat menolong jemaat mengalami revival and reformation. Jangan lupa pada kesempatan ini kami ingatkan agar kita mengalami kebangunan rohani, praktekan doa yang dianjurkan. Doa yang dianjurkan, doa percakapan yang disebut dengan ACTS, yang pertama Adoration, kemudian Confession, kemudian Thanksgiving, dan Supplication. Lebih mudahnya kita bahas di Indonesia kan aja, doa PA4. Pertama adalah pujian, kedua pengakuan dosa, dan yang ketiga pengucapan syukur, dan yang keempat adalah permohonan. Coba lihat bagaimana mereka melakukan doa. Lakukan ini agar kita boleh mengalami kebangunan dan pembaharan rohani di tahun yang baru ini. Salam revival and reformation. Tuhan memberkati. Shalom pemirsa dimana saja Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat di dalam lindungan Tuhan. Saya percaya bukan suatu kebetulan kita saling jumpa di dalam acara ini. Karena Tuhan mempunyai berkat-berkat khusus bagi kita, bila mana kita membuka Alkitab dan merenungkan kabar-kabar indah. Dan sepanjang acara ini kita membahas dan masih membahas tentang pelajaran sekolah sahabat, Injil dalam Kitab Galatia. Saat ini pada episode yang kelima kita akan membahas satu judul yang sangat menarik yaitu Iman Perjanjian Lama. Dan seperti pada episode-episode yang lalu kita ditemani oleh hamba Tuhan, Pendeta David Panjaitan. Shalom Pendeta Panjaitan. Shalom Surah Ramus dan pemirsa di rumah. Kita berterima kasih Bapak Pendeta Panjaitan selalu mendampingi kita untuk menggali kebenaran firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Baik Pak Pendeta, pada episode yang lalu kita membahas tentang dibenarkan oleh Iman. Nah pelajaran yang kelima ini masih berkaitan dengan Iman. Iman Perjanjian Lama. Berbicara soal iman, bisakah kita pelajari lebih dalam tentang apa arti daripada iman ini sebelum kita masuk dalam pelajaran? Baik. Sudara Bus dan pemirsa di rumah, berbicara tentang iman adalah hal yang sangat menarik. Ada yang mau tambah, saya tambahkan ilustrasi yang lalu, pelajaran yang lalu antara dibenarkan dan juga perbuatan. Kalau kita ikuti perjalanan bangsa Israel, mereka tidak diberikan dulu peraturan baru mereka keluar dari Mesir, tapi setelah mereka keluar dari Mesir baru ala apa? Berikan aturan main apa yang harus mereka hidupkan setelah mereka keluar dari mana? Dari tanah Mesir. Tanah Mesir. Oke. Pada waktu bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak pernah menyodorkan, kamu harus lakukan ini, lakukan ini, baru kamu keluar, tidak. Tetapi melalui Musa, katakan kepada bangsa Israel, mari kita keluar. Ya, mari kita keluar. Tentu mereka bertanya, siapa kamu? Ingat pada waktu Musa dipilih oleh Allah, Musa kamu harus minta, siapa saya Tuhan? Apa? Saya tidak bisa apa-apa. Lalu Allah katakan, katakan kepada mereka, akulah Allah. Artinya Musa ingin menunjukkan otoritasnya, bahwa Allah lah yang memilih, memilih, memilih dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itulah peran iman itu. Apa respon bangsa Israel pada waktu Allah memanggil? Kenapa Allah memanggil? Karena mereka dibenarkan, diperhitungkan benar di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Itu salah satu bukti daripada apa? Arti kata iman. Dan memang Alkitab katakan Ibrani 11 ayat yang pertama itu adalah apa? Berbicara tentang iman. Jadi tidak benar kalau orang katakan konsep iman dan dibenarkan oleh iman itu hanya muncul pada perjanjian baru ya. Oh tidak, tidak. Ternyata dalam perjanjian lama, dalam kehidupan umat Tuhan, umat pilihannya sendiri di sana kita temukan bahwa iman itu sangat krusial dalam kehidupan umat Tuhan. Benar, baik. Saya tambahkan sedikit saudara Bruce, kalau kita lihat pelajaran hari Rabu, di tulisan yang tebal di bagian kedua di bawah di sana, contoh lain apakah yang Anda dapat temukan dalam perjanjian lama tentang keselamatan hanya oleh iman saja? Jadi pengalaman bangsa Israel, ini ada beberapa ayat, saudara-saudara boleh baca dari iman 17 ayat 11, masmur 32 ayat 1-5, 2 Samuel 12 ayat 1-13, dan Jakaria 3 ayat 1-4. Itu membuktikan bahwa dibenarkan oleh iman tidak hanya muncul di dalam perjanjian baru saja, tetapi sudah muncul dalam perjanjian lama, dan itulah yang diangkat kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pada umumnya, dan jemaat kita pada khususnya sekarang ini. Di dalam hari Rabu juga, kita mendapati bahwa Rasul Paulus memunculkan satu tokoh yang besar, yaitu kita jumpai di sana Abraham. Mengapa Abraham yang menjadi contoh yang digunakan Paulus dalam menerangkan iman kepada gereja di Galatia? Baik, kalau diambil contoh orang Indonesia, orang Galatia tidak kenal tentang siapa orang Indonesia. Kenapa Rasul Paulus ambil Abraham, karena Abraham adalah tokoh sentral bagi orang Kristen Galatia. Saya ambil contoh saja, sudah rabus dan pemisah di rumah, kalau kita berbicara tentang semangat orator, mungkin kita kenal dengan Presiden Soekarno. Ya, saya pikir semua orang kenal Presiden Soekarno. Proklamator. Proklamator. Kalau disebut Bapak Pembangunan Soeharto. Tapi jangan bicara Bapak Pembangunan Soeharto di negara lain, mereka nggak ngerti itu. Ya, kenapa Rasul Paulus mengambil contoh Abraham? Karena itulah yang dikenal oleh orang-orang Kristen di Galatia. Tetapi, ada tetapinya, mereka kenal. Mereka ini adalah orang-orang Kristen di Galatia, kenal tentang Abraham dari perbuatannya. Betul. Nah, sedangkan Rasul Paulus memperkenalkan kembali Abraham kepada mereka, bukan dari perbuatannya, tapi diperhitungkan benar imannya di hadapan Tuhan. Jadi, Paulus mau merubah pola berpikir orang-orang Galatia, dia ambil contoh atau tokoh yang sentra atau tokoh yang banyak mempengaruhi atau tokoh yang banyak dikenal oleh orang-orang Galatia, yaitu siapa? Abraham. Dia tidak ambil contoh yang lain. Kalau diambil contoh yang lain, ingat pelajaran kita yang pertama, bahwa Paulus ingin menerangkan otoritasnya. Kalau diambil contoh yang lain, nah lihat kan, diambil contoh yang lain. Tapi dia mau membuktikan, mau menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu adalah berasarkan firman Tuhan, dia ambil contoh yang apa? Yang sama. Jadi, sangat penting bagi kita kalau menerangkan sesuatu menggunakan konteks yang mereka pahami dan diterima secara luas. Nah, tadi soal Abraham ini berarti kita melihat bahwa Paulus melukiskan seorang Abraham yang berbeda di dalam pikiran. Jadi, apa yang sosok Abraham yang selama ini diakini oleh orang-orang Galatia adalah berbeda dari apa yang diperkenalkan Paulus. Benar sekali. Jadi, sebetulnya bukan perbuatan itulah yang menjadi sorotan, tapi iman. Perbuatan itulah hasil daripada iman. Tetapi kenapa di dalam Galatia pasal 3 kita dapati ada teguran yang begitu keras ya dari Rasul Paulus. Dikatakan, kamu orang yang bodoh. Bagaimana ini, penduduk? Baik, terima kasih. Kalau saya baca pelajaran sekolah sahabat kita hasus hari minggu ini, saya nggak tahu mau ambil kata apa yang cocok untuk diungkapkan di sini. Karena saya pikir kurang bagus menggunakan kata yang tidak baik lah di forum seperti ini. Tapi kenyataan seperti itu di sini. Dikatakan, sebetulnya istilah aslinya itu adalah bukan bodoh. Bukan bodoh ya. Lebih dari bodoh. Tidak punya otak, karena dibilang. Wah, ini satu hal yang saya pikir sangat, sangat, sangat tajam sekali. Jangan kan orang lain, saya saja, kita, jangan kan dibilang tidak punya otak, dibilang bodoh saja tidak apa. Bodoh sudah tersinggung, marah ya. Ego kita akan muncul. Tapi dibilang tidak punya otak, waduh, di bawahnya bodoh. Kalau ada di bawahnya lagi, nggak tahu lagi lah apa namanya. Ya, nggak tahu lagi apa namanya. Kenapa Rasul Paulus katakan demikian? Tentu ada hal yang terjadi waktu itu. Ingat, saudara-saudara, bahwa Rasul Paulus pernah mengunjungi Galatia ini. Ya, pernah mengunjungi Galatia ini. Dan Rasul Paulus tahu dan sudah ajarkan kepada mereka, bahwa hanya melalui perbuatan Yesus Kristus di atas kayu saliblah, maka mereka ini bisa apa? Atau kita bisa diselamatkan. Tetapi, entah kenapa, ya seperti di dalam Galatia 3 ayat yang pertama, dikatakan, Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesona kamu? Jadi, Paulus, saya herankan, siapa yang menarik perhatianmu lagi? Ya, sama mungkin seperti kita lah. Ya, pikir manusiawi sekali. Kalau kita katakan, Hey, A, kalau kamu mau beli sesuatu yang ini ya, kenapa? Karena susunya sudah pakai. Oh iya, tiba-tiba beli yang lain, apa yang? Nah, di mana otakmu? Itulah Rasul Paulus kan bodoh. Di mana otakmu sudah dikasih tahu yang baik, saya sudah alami, kok kamu bisa beralih? Bahkan lebih repotnya lagi, sudah dikasih lagi alat bantu untuk membelinya. Dibeli lagi yang lain. Tentu, itulah ekspresi daripada siapa? Rasul Paulus melihat orang-orang di mana? Di Galatia itu. Sehingga muncul istilah atau kata bodoh atau tidak punya otak itu atau dengan anoetoi itu. Keras sekali ya pendeta ini. Ya, sangat keras sekali. Ya, saya lihat ada satu kejengkelan ya, memang rasa kok bisa begini ya? Soalnya, seolah-olah, Kristus yang dia perkenalkan kepada Galatia, tiba-tiba mereka kehilangan pandangan tentang siapa diri Yesus itu, siapa dan ini yang sangat krusial, yang sangat penting. Tapi justru jemaat itu berpaling dan menganggap bahwa apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Padahal itu sebetulnya sangat berbeda daripada ajaran Paulus. Baik, Sudara Bus, saya mau tambahkan sedikit dari kesimpulan Sudara Bus tadi, kata kejengkelan Paulus. Kata kejengkelan Paulus adalah salah satu bentuk kepeduliannya kepada jemaat di mana? Di Galatia. Manusiawi, manusiawi jengkel karena omongan kita tidak dihormati, artinya itu ingin mengangkat diri kita. Tapi kejengkelan Paulus itu sangat jauh berbeda dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kejengkelan Paulus adalah bentuk kepeduliannya supaya jangan jemaat ini apa? Hilang. Itu bentuk daripada kejengkelan Rasul Paulus seperti pelajaran episode yang lalu mengatakan bahwa hidupku bukan diriku lagi, tapi hidup dagingku adalah siapa? Yesus Kristus. Seperti ayat inti di episode yang lalu. Nah, dalam perajaran hari Senin kita lihat bahwa pembenaran oleh iman itu bukan saja diajarkan oleh Paulus, tapi itu adalah ajaran yang disebarkan oleh semua Rasul saat itu ya pendeta ya. Disetujui oleh Rasul, kita lihat dalam Galatia 2 ayat 1 sampai 10, kemudian juga pengalaman pribadi dari Rasul Paulus Galatia pasal 3. Ya, jadi ini bukan satu teologi atau konsep yang hanya dimiliki oleh Paulus, tapi hal ini juga diajarkan oleh Rasul-Rasul pada zaman itu ya pendeta ya. Ada lagi kira-kira pendeta yang mau ditambahkan tentang Injil dalam perjanjian lama tadi mungkin belum selesai. Baik, terima kasih. Yang mau saya tambahkan Sudara Burus adalah tadi Sudara Burus katakan bahwa di pelajaran hari Senin, Rasul-Rasul juga menyampaikan pekabaran yang sama yang disampaikan oleh siapa? Rasul-Rasul Paulus. Kalau Sudara-Sudara ingat, beberapa itu sudah yang lalu saya katakan bahwa bukan orang itu tidak mengerti tentang pengajarannya, tapi karena orang itu meragukan siapa? Otoritas. Otoritas daripada Rasul Paulus. Saya punya sebuah pengalaman Sudara Burus. Saya waktu itu masih pendeta muda, jadi saya belum diurapi, tapi sudah menikah, baru menikah sekitar 2-3 bulan begitu. Kebetulan saya melayani di kota, di mana kota itu ada kantor daerah. Jadi biasa kalau anggota dekat kantor daerah itu, ya sering-sering datang ke mana? Ke kantor daerah. Satu pagi, ada seorang bapak, anggota jemaat. Maaf, seribu kali maaf saya mau katakan ini. Bapak ini ekonominya di bawah rata-rata. Lalu dia sampaikan kata-kata teguran yang saya pikir sangat bagus sekali waktu itu untuk kami. Kami dalam arti para pendeta. Ya secara jujur kami waktu itu tidak dengar dia. Karena apa? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Orang makan saja susah, rumahnya saja mau rubuh. Lihat, hal yang samalah yang terjadi kepada jemaat apa? Galatia. Diragukan otoritasnya. Sehingga di pelajaran hari Senin ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul yang lain, juga sama-sama bersumber dari apa? Buku Alkitab yang waktu itu adalah perjanjian lama. Perjanjian lama. Baik. Tentang perjanjian lama ini, kita kembali lagi ke perjanjian lama. Tidak apa-apa ini pendeta ya, kita lompat-lompat. Kembali lagi ke Abraham. Saya senang dengan kehidupan Abraham ini. Dia dalam iman kalau kita taruh di dalam grafik, itu ada naik, turun, naik, turun gitu ya pendeta ya. Nah, satu hal yang menarik di sini, bahwa iman itu berdasarkan pada perjanjian Allah dan Abraham. Sekolah sahabat dia katakan pelajaran hari Rabu. Perjanjian siapa? Ternyata itu adalah perjanjian Allah kepada siapa? Kepada Abraham. Bicatat di sana, Alkitab katakan, Allah katakan, aku akan, aku akan disebutkan beberapa kali. Jadi saya lihat, di sini pihak Allah yang dominan, Allah yang menjanjikan. Tapi tidak ada pihak Abraham yang menjanjikan, secara normal sebenarnya, saya katakan pendeta, saya akan kasih kue sama pendeta. Jadi respons dari pendeta, oke kalau begitu, berikut mungkin saya akan kasih kue juga. Jadi timbal balik. Tapi kalau dalam konsep Injil ini, konsep iman, bahwa perjanjian itu hanya bersumber dari Allah. Allah sendiri. Dari Abraham, dia enggak. Enggak ada kita dapatkan janji Abraham kepada Allah. Mungkin ada yang bisa tambahkan soal ini. Baik, ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Dan konsep ini dimulai bukan hanya waktu zaman Abraham. Ingat, buku kejadian pasal tiga, Allah yang lebih dahulu mencari Adam. Itu poin pertama. Lalu yang kedua, Allah terlebih dahulu yang membuat perdamaian antara Allah dan Adam. Dengan cara apa? Mari kita buat bajumu dari kulit domba ini. Itu mengartikan bahwa Allah yang lebih dahulu menginisiatifkan perdamaian itu. Itu menunjukkan bahwa tidak ada jasa dari manusia sedikitpun untuk mengadakan apa? Perdamaian itu. Itu awalnya, lalu juga dari apa? Amraha. Seperti episode yang lalu, iman adalah respon. Respon daripada Adam dan Hawa adalah mari kita potong domba itu. Respon daripada Abraham yang saya maksud adalah mari kita pergi. Itu respon pertama kan? Respon kedua adalah kamu akan punya anak. Respon berikutnya adalah potong anakmu. Itu puncak dari apa? Respon Abraham terhadap perjanjian itu. Nah sekarang, David Panjaitan, kamu sudah dibenarkan. Respon saya apa? Apakah saya bilang, ah, nggak mungkin. Atau respon saya, ya Tuhan, selesai. Dibenarkan saja seperti episode yang lalu. Lalu, berikut-berikutnya, berikut-berikutnya, berikut-berikutnya. Seperti yang saya katakan di awal pertemuan kita ini, bahwa orang Israel keluar dulu, baru diberitahu oleh Tuhan. Ini, ini, ini hidup, kehidupan orang-orang yang sudah dibenarkan. Gitu juga dengan saya. Gitu juga dengan kita semua. Kamu sudah dibenarkan. Inilah, ini, ini kehidupan-kehidupan yang harus dihidupkan oleh orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan itu keluar langsung dari dalam apa? Dalam kehidupan setiap umat manusia yang sudah dibenarkan. Terima kasih, pendeta. Sedikit lagi soal Abraham ini. Kita dapati bahwa kehidupan Abraham adalah inti sari daripada Injil. Dan kehidupan Abraham ini adalah sebenarnya kehidupan yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi iman itu karena tidak ada perbuatan kita yang dapat menambahkan kebenaran kita. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, kita harus apa? Serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Allah untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ada satu hal yang mungkin masih mengganjal di dalam pikiran saya. Apakah mungkin iman ini cenderung membuat kita perbuatan itu, respons itu menjadi suatu hal yang dominan. Artinya, oke, kita percaya bahwa keselamatan oleh iman, kita dibenarkan oleh iman, iman berdasarkan Yesus Kristus. tetapi di sisi lain, kita memaksakan respons itu. Sehingga orang yang tidak merespons, kita hakimi sebagai, oh ini bukan Kristen. Kan itu sering terjadi. Saya kasih contoh, wah orang ini dia terlambat datang ke gereja. Dia setiap sahabat dia datang sesudah diskusi sekolah sahabat. Padahal kita katakan perbuatan itu adalah respons. tapi kita sudah menghakimi ah dia tidak setia. Ah dia tidak setia. Terus, oh dia, saya bendara gereja, saya lihat kwitansinya, perpuluhannya Januari, Februari, eh kok bolong-bolong ah dia tidak setia bayar perpuluhan. Ah ini tidak selamat. Bagaimana ini pendeta? Baik, ini pertanyaan yang sangat praktikal sekali. Mungkin untuk menjawab pertanyaan itu saya berikan satu pertanyaan. Oke, nanti saya akan menuliskan tambahan. Mana lebih setia orang datang ke gereja tepat waktu tapi tidak punya kegiatan atau dia datang terlambat full dengan kegiatan? Susah dijawab kan? Kadang kita melihat tampilan luar saja. Sambil ilustrasi yang lain ini ada bangunan studio kita ini. Tentu ada peletakan batu pertama, batu penjuru. Benar? nah pertanyaan saya adalah apakah dinding sebelah kiri akan mengatakan dinding sebelah kanan kamu bukan dinding yang dinding adalah saya? Kan tidak bisa mengatakan begitu. Mereka berdua tidak ada. Dinding yang dua ini tidak ada. Kalau tidak ada batu apa? Batu penjuru. tidak akan ada saya maksud begini kalaupun orang itu datang on time ke gereja tapi kalau mereka punya konsep supaya saya dibenarkan tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tetapi manapun itu manapun itu tapi bukan saya katakan diperbolehkan datang terlambat tidak bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah kalau memang kita sudah yakin dibenarkan oleh Tuhan. Kita yakin dibenarkan oleh Tuhan. Saya mundur sedikit saudara Bruce dan pemirsa di rumah saya keluar sedikit kepada pelajaran sekolah sabat kuartal lalu tentang penyembahan. Saya pernah ditanya oleh beberapa orang muda begini. Pernyata bagaimana dengan sikap gereja kita tentang alat-alat musik di dalam gereja? Lalu saya katakan saya bukan saya jawab begini saya bukan membicarakan alat musiknya. Yang mau saya tanyakan kepada kita adalah apa dan siapa tentang Tuhan itu yang ada dalam pikiran kita? Kalau kita anggap Tuhan itu adalah pencipta kita Allah kita kita akan lakukan yang terbaik. Bukan saya katakan alat musik A, B, C, D tidak baik dan E, E, F itu baik bukan itu saya katakan apa yang ada di dalam pikiran kita. Kembali kepada yang tadi apa yang ada dalam pikiran orang-orang yang on time datang ke gereja apa yang ada dalam pikiran orang-orang yang mungkin belum bisa on time datang ke gereja tentang datang ke gereja. Kalau mereka katakan saya biar tambah baik tidak ada artinya juga tidak ada artinya juga yang paling penting kembali kepada yang tadi apa yang ada dalam keyakinannya imannya itu responnya itu apakah sudah dibenarkan saya percaya saudara brus sudah bisa di rumah kalau saya punya keyakinan dibenarkan oleh Allah mungkin saya akan datang lebih cepat di gereja dari waktu yang diumumkan amin karena kita merasa merasa sangat waduh saya memang betul-betul harus bersyukur betul-betul harus menunjukkan bahwa saya berterima kasih karena saya sudah dibenarkan itulah buah-buah yang dimaksud dalam Alkitab kita akan berbuah dan itulah buah daripada iman kita itulah yang diinginkan oleh gereja kita revival reformation reformasi untuk misi itulah yang harus kita rumah jadi kebangunan dan reformasi memang reformasi itu tidak bisa kita sebutkan hanya satu moto satu slogan reformasi itu itu kan perubahan dan satu hal yang sering disoroti berkaitan dengan pelajaran ini disoroti gereja kita adalah justru karena kita begitu bersemangat di dalam kebenaran oleh iman ini kita lupa untuk berbuat sesuatu untuk orang lain apakah itu menolong orang yang susah tetangga kita yang memerlukan bantuan banyak orang yang mengeluh kok ini Advent ini kalau berbicara soal Alkitab nomor satu tapi kalau mau membantu semua di kesampingkan kepada lembaga itu harus ada aturan dan ini sangat prihatin juga penilaian ini sebetulnya saya kira tidak tidak tepat artinya perbuatan baik itu kan tergantung masing-masing orang seperti episode lalu ukuran kebaikan seseorang jangan saya ukurkan kepada diri saya tapi diukurkan kepada Alkitab bagaimana ini ini untuk praktis benar sekali dan itu pertanyaan yang saya sangat suka kebetulan beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi satu jemaat di satu kota dan saya diminta untuk membuat seminar khusus kepada orang muda jadi isi seminar itu begini salah satu penyebab orang muda Advent keluar dari gereja adalah kurangnya perhatian saya pikir kalau orang tidak diperhatikan itu akan lambat-laun keluar dari mana dari gereja siapapun itu apalagi orang perang lalu saya katakan begini lalu darah sekalian saya bilang kenapa kita harus jauh-jauh melihat melihat orang untuk ditolong lalu saya kata coba cari tahu berapa banyak orang muda di gereja ini yang kos lalu coba tanya apakah tadi pagi makan atau bagaimana uang kosnya coba itu dulu pikirkan tidak usah pikirkan harus ada bencana alam dulu di sana harus ada SK dulu dari Uni untuk mengumpulkan persamaan tidak usah yang jauh-jauh mereka bilang benar juga hal-hasilnya banyak anak-anak kos senyumnya lebih lebar saya maksud bukan anak kos yang saya maksud yang saya maksud adalah mari kita rearrange lagi kita punya misi kita reformasi lagi kita punya misi tidak usah jauhnya karena si selera katakan misi ladang misi yang paling penting adalah orang-orang muda kita orang-orang muda kita jadi kembali kepada yang tadi benar prakteknya seperti tadi orang menilai dan kita akui kita pintar berkata-kata kita pintar berdiskusi untuk mempraktekannya tunggu-dung itulah yang diharapkan oleh pimpinan kita yang diharapkan oleh si selera revival reformation for mission mari misi itu kita perbaiki lagi mari misi itu kita revival kembali tidak usah jauh-jauh yang dekat-dekat saja yang dekat-dekat saja baik terima kasih pendeta Panjaitan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat tidak banyak lagi kesempatan untuk kita lanjutkan tapi jangan lupa ikuti terus pembahasan ini pada episode episode selanjutnya dengan topik-topik yang menarik terima kasih kepada semua pemirsa yang sudah mengikuti acara ini dan semoga ini boleh membangun iman dan korhanian kita sekalian pendeta Panjaitan mari kita berdoa kita berdoa puji syukur kembali padamu Tuhan karena begitu besar berkat yang kami rasakan yang Tuhan telah berikan kepada kami kami bisa berdiskusi dengan baik Tuhan hanya melalui iman saja Tuhan kami yakin bahwa kami telah dibenarkan Tuhan kiranya kabar baik ini akan semakin menghangatkan kerohanian kami berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada berikan segala kebutuhan mereka bukan keinginan mereka itu semakin mereka diyakinkan bahwa Tuhan begitu peduli kepada orang-orang yang Engkau cintai berkati kami dalam segala aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bercap syukur amin amin